Kami meniup kapal itu menuju pantai. Kedapi mereka meladar usung pasir dan terkana selat kapal itu. Haluannya terpacang dan tidak dapat bergerak dan unitannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit berpaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang yang belakang diri dengan gelombang. Tetapi termira itu ingin menyelamatkan Paulus karena itu ia mengandalkan maksud mereka dan memberikan supaya orang-orang yang panah berenang, terlebih dahulu, terjun ke laut dan naik di dalam. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik di dalam. Setelah kami tiba, dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa neratan itu adalah pulau-papan. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menjelaskan api besar dan menjelaskan kami semua ke situ karena telah mulai hujan. dan awalnya dingin. Ketika Paulus menunggu segeritas ranting-ranting dan meletakannya di atas api, geluangnya seekor ular berudak dalam panasnya api itu. Lalu mengingin tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpauk pada tangan Paulus, Mereka berkata seorang kepada yang lain, Orang ini sudah pasti seorang tembun. Sebab meskipun ia terlalu dari laut, Ia tidak dibiarkan diri oleh Dewi keadilan. Ketika Paulus menjelaskan pulau itu ke dalam hati itu, Dan ia salah sekali tidak menjelaskan sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan berbentak atau akan hati kebar. Sebetulnya itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti oleh Dewi kelihatan bahwa tidak ada apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berbentak bahwa ia seorang tembun. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik Bukerbun pulau itu. Bukerbun itu namanya Bukiru. Ia menyambut kami dan mencantum kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu, Ayah Muldius terbalik karena sakit demam dan sentri. Ketika kami bertolak, mereka menyediakan segal sesuatu yang kami berbentak. Berbahagialah setiap orang yang mempunyai. Renungkan dan mengejarkan panggilannya dalam terang firman Buker. Haleluya. Haleluya. Alhamdulillah. Haleluya. Bapak Bawai, Jangan Tuhan, saya mengajak kita memanjakan hati secara diam, saya perselakan Jangan lupa untuk menyampaikan kesaksian uci kepada kawan-kawan. selamat menikmati